What's up, it's Queen Kita pake coach jacketnya Terus buat footwearnya pake sneakers putih Disini aku pake Puma Ralph Sampson yang koleksi Unity Lalu pake kaos kaki yang ada patternnya Ini warnanya aku cocokin dengan warna-warna di sepatu Dan warna graphic print di t-shirtnya Ini kaos kaki local brand Stay Hoops yang kolaborasi dengan Bodrex Terakhir buat pelengkapnya aku pake bucket hat warna merah Ini bucket hat local brand Carousel Store Dan jadilah first look Di look pertama ini ada beberapa hal yang aku mau emphasize untuk stylingnya Pertama untuk styling jaketnya kita buka Biar graphic print yang ada di t-shirt dalamannya itu keliatan Jadinya dengan cara seperti ini kita bisa explore dalemannya Disini kan aku contohnya pake graphic print Tapi selain itu kita bisa pake baju-baju yang ada tulisan-tulisan banyak Atau yang ada pattern logo Atau mungkin daleman yang ada warna-warnanya Jadinya kita bisa menjadikan desain dari t-shirt dalemannya Menjadi bagian dari keseluruhan looknya Yang kedua color combination Kalau diperhatiin disini aku pake topi warna merah Karena mau nyocokin sama warna-warna yang ada di seluruh outfit ini Pertama di graphic printnya itu ada warna yang kemerahan Di kaos kakinya juga ada detail desain warna merah Di sepatunya pun ada detail desain warna merah juga Terus warna putih dari t-shirtnya itu juga ketemu Sama warna putih dari kaos kaki sama sepatu Warna hitam di jaketnya juga ketemu Sama desain hitam yang ada di sepatunya Jadi menurut aku pribadi Warna-warna kecil yang ada di detail outfit kita Seperti di sepatu misalkan atau di kaos kaki Kalau kita bisa cocokin sama salah satu warna Yang ada di keseluruhan outfit kita Itu bisa ngebantu banget dalam membangun Keseluruhan looknya biar terlihat lebih stylish Tapi bukan suatu keharusan ya Jadi gak harus gak selalu mesti kita cari warna yang cocok satu sama lain Antara sepatu sama baju atau sama celana Itu bukan suatu keharusan Karena dalam fashion gak ada rumus pasti Tapi kita bisa pakai rumus ini Color coordination sebagai salah satu cara untuk mix and match Dan poin yang terakhir adalah look layering Kalau kalian perhatiin dalemannya sedikit lebih panjang daripada jaketnya Memang karena mau bikin look layering Pemilihan warnanya pun penting Di sini aku pilih yang warna putih Biar layeringnya tuh kelihatan jelas Kontras sama warna jaket yang hitam putih Sandainya pakai jaket yang warna putih juga Atau pakai daleman yang warna hitam juga Akan jadi nyaruh look layeringnya gak akan terlihat sejelas ini Satu poin lagi Topi Jadi topi itu tergolong aksesori Dan aksesori itu sifatnya opsional Jadi mau dipakai boleh Gak dipakai juga gak apa-apa Kebetulan aku anaknya suka banget sama aksesori Dan anaknya topi banget Jadi kayak dalam satu minggu, tujuh hari Aku pakai topi mungkin lima sampai enam hari kali Tapi buat kalian yang gak terlalu suka pakai topi Kalian tetap bisa menjadikan look aku di video ini Atau dari video-video sebelumnya Sebagai referensi outfit kalian Tinggal kalian gak usah pakai topinya aja And this is the first look Lanjut look 2 Pertama kita ganti dalemannya jadi tank top Untuk cari kerahnya doang Sebenernya sih gak harus tank top Pakai kaos biasa juga boleh Cuman kita cari kerahnya yang kayak begini Yang scoop neck Karena buat di look kedua ini Styling jaketnya bakal di kancing semua Sampai atas Dan kita menghindari kaosnya terlihat di bagian atas Makanya kita ganti jadi yang scoop neck Jangan pakai yang crew neck Kalau pakai yang crew neck bakal nongol disini dalemannya Pakai celana pendek Ini celana sepeda Local brand Cashless Footwear-nya pakai basic sneakers warna hitam Ini local brand Hidden Heritage Vandage Resistant S Terus pakai kaos kaki panjang warna hitam Dan pelengkapnya pakai topi baseball cap warna hitam Ini local brand Future Sense Dan jadilah look kedua Look yang jarang aku pakai sebenarnya nih All black atas sampai bawah Dan di look ini yang aku mau emphasize adalah Sebenarnya untuk pakai celananya Bisa pakai celana pendek apapun sih Nggak mesti pakai celana sepedaan Tapi di look ini Aku sengaja cari siluet bawahannya tuh yang slim Dan celana terslim yang aku punya adalah Celana sepedanya si cashless ini Anyway buat kalian yang suka sepedaan Mungkin aja look ini bisa jadi referensi Buat goyes Tapi jangan dipakai malem-malem ya Soalnya gelap banget nih Hitam semua Poin keduanya adalah styling kerah jaketnya Ini personal taste aku Jadi nggak harus diikutin Tapi aku tuh lumayan suka Kalau kerahnya diberdirin Karena kita bakal dapetin look yang seperti parka Jadi mungkin aja Kalau kalian lagi bosen dengan keras seperti biasa Yang kelipet begini Kalian bisa berdirin Anyway bakal lebih nahan angin juga Kalau memang dipakai buat sepedaan Dan poin terakhir Again ini personal taste aku Walaupun outfit aku kali ini all black Dari kepala sampai kaki Semuanya warna hitam Tapi tetep selalu aku incorporate Warna yang kontras Di look yang ini Warna kontrasnya paling utama Datangnya dari sepatu Karena walaupun warna sepatunya hitam Tapi tetep ada warna putihnya Dari warna sole Sama warna tali sepatunya Dan sedikit warna kontras di sepatu ini Itu ngebantu banget Untuk bikin whole looknya Jadi nggak terlalu plain Makanya aku pribadi Kurang suka basic sneakers Yang warnanya tuh hitam semua Sepatunya hitam Talinya hitam Soalnya juga hitam Terus ada sedikit detail kontras Dari desain-desain lain Kayak di topinya nih Ada logo Ada tulisan Ini juga kontras Coach jacketnya juga ada kontras Tulisan warna putih di depan Di belakang juga ada desain yang kontras Celananya juga nggak polos Karena di sebelah kiri Ada detail kontrasnya juga warna putih Jadi ya buat aku Contrasting detail Walaupun kecil itu helpful banget Untuk membuat whole looknya Menjadi nggak terlalu plain So this is the second look Lanjut look yang ketiga Buat celananya pake Biker rib jeans Ini local brand Ham jeans ku Footwear-nya pake high top sneakers Warna abu-abu Ini local brand Seiji Terus pake aksesori bandana Warna merah Kita jadikan neckerchief Ini bandana scarf-nya pull and bear Dan buat styling scarf-nya Buntutnya dimasukin ke dalam kerah jaket Dan kerah jaketnya dibalikin normal Jadi ditekuk lagi Nah seperti ini Jadi kita dapetin aksen warna merah Dari warna si bandana scarf-nya Di area leher kita Terus buat styling jaket-nya Di area pinggang Coach jacket itu Pada serotannya tuh Ada drawstring-nya Jadinya kita akan naikin sedikit Coach jacket-nya ke area pinggang Terus iket drawstring-nya yang kenceng Dan hasilnya kita dapetin look Yang jaketnya ngegembung di bagian bawah Mirip seperti di tuck-in Tanpa kita harus bener-bener tuck-in jaketnya Dan ini juga ngasih twist look Seperti bomber jaket Karena biasanya bomber jaket kan Ada karet di bagian bawahnya Jadi agak ngegembung di bagian pinggang Plus ini juga jadi satu trik Pake coach jacket Untuk bikin kaki kita terlihat lebih panjang Kalau di serot kayak begini Jadinya porsi kaki kita terlihat lebih utuh Sampai ke area pinggang kita Jadinya membuat ilusi Kaki kita terlihat lebih panjang Dan lebih tinggi And this is the third look Lanjut look 4 Seperti biasa kita akan tutup Dengan look yang paling ribet Pertama dalamannya pake flanel shirt Dual tone ya Ada warna mustard sama coklat Ini local brand SVH official Buat celananya pake jeans Dengan cutting regular fit Terus di bagian sampingnya Ada detail jahitan kebalik Jahitan kebaliknya ini Ada warna mustardnya juga Jadi bisa nge-match Sama kemejanya si SVH Ini jeans local brand Nomad Studio Footwear-nya pake chunky sneakers Warna hitam Ini aku pake Balenciaga Track Yang warnanya red Terus pake Fisherman Beanie Warna merah Ini beli di thrift shop Pasar atom Pasar baru Dan terakhir pelengkapnya Pake tas warna mustard Buat nge-match Sama warna dalemannya Sama warna jahitan kebalik Yang ada di jeansnya juga Ini brand Anello Dan jadilah look yang keempat Ini look yang airport ready banget nih Siap traveling Kalo pandemi udah selesai Oke sekarang untuk stylingnya Pertama kerah kemejanya Dikeluarin dari jaket Biar dapetin aksen warna Dan juga motif dari flannel shirtnya Di area leher kita Di area lengannya juga Dikeluarin sedikit Terus di area pinggang Pake teknik di look ketiga Jadi coach jaketnya dinaikin sedikit Tapi gak usah setinggi di look ketiga Terus diserot drawstringnya Tujuannya biar jaketnya sedikit lebih tinggi Jadi look layeringnya lebih dapet Poin berikutnya Disini juga ada color match Yaitu dari tas sama kemeja Terus juga topi Sama di sepatu Ada warna merahnya juga So this is the fourth look So guys itu dia cara mix and match Pake coach jaket Dan semoga video ini bisa menjadi referensi tambahan Buat temen-temen yang lagi mau OOTD-an Hope you guys enjoy this video Thank you so much buat temen-temen yang udah nonton Udah like, share, dan juga subscribe And I'll see you on the next video Peace out